Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya menghasilkan tipe pola bilangan pola bilangan lagi karena banyak soal yang rekuas tentang pola bilangan untuk persiapan UTPK ataupun TPS tentukan nilai X nya berapa di sini nah untuk menentukan nilai X disini maka langkah pertama kita cari pola pertama dulu terus pola kedua baru kita alir ke pola yang ketiga oke sekarang kita lihat dari pola disini kan suruh mencari nilai dapat 14 dari mana kalau kita lihat dari sini ada 12 ada 13 ada 11 tidak mungkin kita kali atau menitabaki kemungkinan hanya penjumlahan atau pengurangan saja kalau lihat dari seperti ini kita cek aja dari proses ini 12 tambah 13 coba untuk pola satu yaitu 12 ditambah 13 kan menghasilkan 25 25 ini biarnya di 14 kan tinggal kalau kita kurangi dengan 11 kita coba cek aja nah berarti kan ketua 11 Oh ternyata boleh seperti itu kita buktikan pola yang sama untuk menjaga pola yang kedua disini sehingga modelnya sama 17 ditambah 19 dikurangi 14 ini tambah ini ketemu berapa kan ketemu 36 dikurangi 14 ternyata menghasilkan adalah 22 Oh berarti pola yang sudah kita temukan karena sudah berulang antara pola satu dan pola 2 tinggal kita tutupkan pola ini berapa berarti tinggal kita jumlah aja berarti 14 ditambah 18 dikurangi 19 sehingga hasilnya akan ketemu 32 dikurangi 19 sehingga 32 ke 19 ketemu 13 nah berarti nilai x-nya disini adalah 13 maka udah ketemu nilainya berapa oke mudah kan nah untuk lebih mudah lagi sering-seringlah mengerjakan tipe-tipe pola bilangan sehingga dengan mudah kalian menentukan kapan ini menjadi positif kapan negatif atau pergalian atau penjum pelahan ya jangan lupa di subscribe ya nanti silahkan cek di video-video sebelumnya membahas tentang pola bilangan ada banyak tentang pola bilangan ya semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati